Hadirinya kami hormati, kini akan kita dengarkan bersama nasihat pernikahan dan diakhiri dengan doa bersama akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala'alihi wa'ashabihi alladhina faddalahumullah faddlan kabira. Yang saya hormati Bapak Insinyur, Dr. Insinyur Erlangga, Bapak Agus Kartasasmita, Bapak Tasrib, Saya lihat Pak Hendro, sepuh Pak Abu Rizal Bakri dan beberapa sepuh yang lain. Pagi hari ini, Alhamdulillah kita bersama berkumpul untuk menghadiri yang sedang berbahagia, yaitu sahibul walimah yang punya walimah, yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Satya Widya Yuda, MSC, PSDKN, bersama Ibu Hacjah Diah Ambar Sari, berserta juga dengan besannya Bapak Dukteranda Saji Darmawan dan Ibu Hacjah Rauda Riza S.E.M.M. dan terkhusus lagi kepada kedua mempelai, Ananda yang berbahagia, Ananda Diyah Roro Esti Widya Putri, dan juga Ananda Aditya Yoga Nugraha. Kita doakan anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi suami istri yang berbahagia, yang harmonis, yang diberkait oleh Allah SWT. Perkawinan dalam Islam itu merupakan sunnah rasul, artinya perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah dan juga oleh para Nabi untuk mengembangkan keturunan manusia itu. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Manraghi ba'an sunnati falaisa minnih, siapa yang tidak suka dengan sunnatku, dia bukan golongan aku. Perkawinan itu dalam Al-Quran disebut sebagai perjanjian yang kuat. Di dalam Al-Quran ada tiga perjanjian kuat yang disebutkan. Satu, perjanjian antara Allah dengan kaum Bani Israel agar setiap hari Sabtu tidak mengambil ikan. Allah mengatakan, Akhazna minhum mitakan ghalidah. Saya buat perjanjian dengan mereka, perjanjian yang kuat. Yang kedua, itu perjanjian Allah dengan para Nabi. Itu mitakan ghalidah. Kami telah mengambil perjanjian pada para Nabi, dengan engkau Muhammad, dengan Nuh, dengan Ibrahim, dengan Musa, dengan Nabi Aisyah. Kami ambil perjanjian dengan perjanjian yang kuat. Dan yang ketiga, perjanjian antara suami dan istri. Dan perempuan-perempuan itu mengambil atau membuat perjanjian dengan kamu, suami-suami, dengan perjanjian yang kuat. Kenapa suami-istri itu dibuat perjanjian yang kuat? Karena melalui perjanjian akad nikah yang disakitkan. Ketika mengucapkan kabil itu, saya terima nikahnya berarti yang sebelumnya tidak halal menjadi halal. Dan berjanji untuk hidup selamanya, bersama-sama. Dan ketiga, karena perjanjian yang diucapkan dalam akad, sebenarnya itu bukan antara pengantin perempuan dengan suami, tapi suami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perjanjian ini perjanjian dengan Allah. Jadi anda suami, aditya, ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perjanjiannya. Karena itu, Syekh Nawawi al-Bandani mengatakan, li'annal-akhid bil'ahdi hakikatan huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya yang mengambil janji kepada kamu, para suami, itu adalah Allah hakikatnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan istrimu itu hanya perantara, hanya sebab saja. Oleh karena itu, hati-hati. Ini para suami, hati-hati. Karena sudah berjanji dengan Allah. Karena itu, Rasulullah mengatakan, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan. فَإِنَّكُمْ أَخَدْتُهُنَّ بِأَمَانَتِ اللَّهِ Karena kamu mengambil perempuan itu, atas dasar amanat Allah. Ini amanat. وَسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ Dan kamu menghalalkan untuk bisa menggawilinya, dengan kalimat Allah. Dengan kalimat Allah. Hati-hati. Ini makanya. Ini bapak-bapak, ini termasuk saya, hati-hati. Dan yang ketiga, pernikahan ini menjadi penting, karena pernikahan itu membentuk keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Suratun musagharah minal mujtama' Miniatur dari masyarakat. Artinya apa? Kalau keluarga baik, masyarakat baik. Kalau masyarakat tidak baik, berarti keluarga tidak baik. Kalau masyarakat itu amburadul, berarti keluarga amburadul. Nah, ini saya kira. Oleh karena itu, pembinaan utama ada di dalam keluarga. Dari keluarga-keluarga inilah menjadi bangsa, masyarakat bangsa. Ini kumpulan dari keluarga-keluarga, unit-unit terkecilnya. Jadi kalau kita ingin melihat bangsa, lihat keluarga. Karena dia adalah cerminan sesuatu bangsa. Karena itu, ini juga menjadi sangat penting. Jadi karena itu saya nasihatkan, khususnya kepada kedua mempelai. Pertama, luruskan niat Anda berdua. Niatnya apa? Niat untuk menjalankan sunnah rasul. Supaya jadi ibadah. Kenapa? Karena banyak amalan, kelihatannya amal duniawi. Tapi dia menjadi amal akhirat, berpahala, bihusnin niyah, karena niatnya baik. Jadi niat pernikahan, niatnya baik, berpahala. Sebaliknya banyak amalan, yang kelihatannya amal akhirat. Tapi dia tidak berpahala, bahkan menjadi dosa. Kenapa? Niatnya tidak baik. Bisu in niyah. Karena itu, pertama yang harus kamu betulkan, niat untuk berkeluarga ini. Menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bin niyah. Semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Selain kepada pengantin baru, saya mau juga kepada pengantin yang bau. Mungkin dulu waktu nikah, niatnya belum beres. Belum beres. Belum lurus. Belum tegak. Karena kita perbarui niat itu. Sisa-sisa rumah tangga kita perbarui ini. Supaya pernikahannya jadi ibadah. Namanya Tejididun niyah. Memperbarui niat. Atau Tashihun niyah. Atau juga memperbaiki niat. Siapa tahu dulu niatnya tidak lurus. Kita niatkan. Bismillah. Kita niat perkawinan kita supaya sisanya jadi ibadah. Yang kedua yang saya nasihatkan. Terimalah suami anda, istri anda dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena apa? Karena tidak akan ada suami tanpa cacat. Tidak ada. Itu hanya dalam angan-angan. Mesti ada. Cacatnya mesti ada. Dia belum tahu suaminya dulu kayak apa. Begitu sudah tahu. Ternyata kalau tidur ngorok katanya. Bahkan ngiler mungkin ya. Ya terimalah. dengan kengorokan dan kengilerannya itu. Istrinya belum tahu dulu kayak apa. Begitu tahu oh begini istri saya. Perempuan itu kan macam-macam Pak. Macam-macam. Ada yang susah diajak omong. Kalau ngomong ditowel dulu. Tapi ada yang kalau ngomong kayak petasan. Suaminya ngomong satu kalimat istrinya totototototototototot gitu. Ada. Pasti ada. Ibu-ibu di sini pasti ada. Terimalah itu. Ya. Dengan segi kelebihan dan kekurangan itu. Tidak ada yang sempurna. Ada yang katanya perempuan tuh susah senyum sampai orang mengibaratkan kayak malaikat, malik penjaga neraka katanya itu gak pernah senyum ada perempuan yang gak pernah senyum, diem aja gitu tapi ada perempuan yang gak berhenti-berhenti senyum dia hati-hati itu kalau di kamar mandi senyum juga, hati-hati jadi itu semuanya itu ada yang perempuan tuh nurut sekali, dia apain aja nurut ada orang kayak ikan gak ada durinya dia apain aja iya saja itu, ada tapi ada yang golak gitu kan istri kita imbangi aja terimalah segala kenurutan dan kegelakannya itu kan itu itu namanya kita menyadari ini istri kita kata nabi kalau ada sesuatu yang tidak suka inkariha minha syai'an kalau kamu tidak suka dari istri kamu tendarat sesuatu pasti ada sisi lain yang kita sukai jadi ada yang tidak suka ada yang menyenangkan ada yang nyebelin ada juga sebel banget tapi ada juga yang menyenangkan oleh karena itu terimalah baik yang menyenangkan maupun yang menyebalkan kalau anak muda bilang terimalah istri anda suami anda dengan segala madu dan racun yang ada padanya baru enak itu kan jadikanlah rumah tangga anda rumah tangga yang syakinah saya ingin sedikit tadi tentang misakan ghaliza misakan ghaliza itu perjanjian yang kuat saya ingin ingatkan bahwa kita bangsa Indonesia ini punya perjanjian diantara elemen bangsa itu yaitu perjanjian untuk membangun negara kesatuan NKRI ya dengan Pancasila dan undang-undang itu ada perjanjian atau kesepakatan saya nyebutnya al-misakul watani nah misak watani ini buat kita bangsa Indonesia juga misakan ghaliza oleh karena itu harus kita jaga sampai akhir hayat kita harus kita pertahankan dan kita jaga karena ini juga memang tidak ada dalam Al-Quran tapi dalam komitmen kita sebagai bangsa Indonesia ini adalah misakan ghaliza kalau suami istri saja sudah misakan ghaliza bagaimana dengan perjanjian dan kesepakatan seluruh bangsa Indonesia dia adalah misakan ghaliza itu itu mungkin kali nasihat yang berikutnya kepada pengantin baru tentunya yang lama juga lah bangun rumah tangga jadikan rumah tangga anda rumah tangga yang sakinah harmonis harmonis itu paling tidak ada tiga hal yang harus dijaga pertama mawadda salin mencintai cinta cinta kalau tidak ada cinta itu saya kira makanya kalau orang kawin paksa gak akan bahagia itu gak akan harmonis harus ada mawadda yang kedua rahmah warahmah rahmah itu kasih sayang ini paling paling awet kasih sayang kalau cinta itu biasanya kalau baru-baru saja kalau sudah mulai feot itu cintanya sudah gak ada tapi kasih sayangnya yang ada nah ini yang harus dipertahankan kalau dalam istilah bahasa Arab ada namanya syahrul asal syahrul asal itu bulan madu nah jadikan rumah tangga anda itu terus bulan madu sampai nenek-nenek tetap bulan madu kalau bulan madu itu kan manis tapi ada istilah namanya syahrul basal syahrul basal itu bulan bawang kenapa bawang kenapa bawang itu kalau kena mata kan keluar jari madunya cuma sebentar kesononya bawang terus keluar air mata terus nah itu namanya tidak sekinah tidak sekinah dan yang ketiga ini husnud tafahum husnud tafahum salin pengertian salin pengertian itu jangankan benar salah pun dimaklumi itu namanya salin pengertian oh iya mungkin dia lagi kurang konsen lagi apa giliran masak terlalu asin tapi kalau tidak ada salin pengertian namanya su'ud tafahum jangankan salah benar pun disalahkan nah itu namanya su'ud tafahum rumah tangga yang seperti itu itu dalamnya ada mawadda ada rahma ada husnud tafahum pasti apa harmonis harmonis dulu cerita ada orang yang tidak pernah bertengkar sampai tua sampai istrinya ngiler ngiler itu kepingin kapan bagaimana rasanya bertengkar dengan suami karena harmonis terus karena ini terus husnud tafahum satu ketika istrinya membikinkan suami baju tangan kanannya itu kecil tangannya yang tangan kirinya lebar maksudnya apa begitu dipakai marah suaminya begitu dipakai oleh suaminya suaminya bilang apa istri saya pinter sekali saya ini tukang nulis jadi dikasih baju yang kecil kan ya nulis enak kan sesudah nulis kan dulu gak ada asing gak ada apa panas pakainya kipas kipasnya kipas yang dari bambu itu kan sekarang wah ini tangannya besar gak usah cari kipas lagi langsung jadi kipas artinya apa dibuat konflik pun tidak konflik karena apa karena ada husnud tafahum nah sebenarnya mawadda rahmah dan husnud tafahum tidak hanya dalam rumah tangga dalam masyarakat dalam berbangsa juga itu diperlukan kalau kita ingin harmonis makanya nabi mengatakan masalul mu'minina fitawaddihim watara humihim kal jasadil wahid kita setaka minna utwun tada asairul jasad perumpamaan orang mu'min yang satu dengan yang lain di dalam salin tawadud salin mawadda dan salin rahmah menyayangi seperti tubuh yang satu kalau ada satu anggota sakit yang lain sakit sutub tubuh satu itu arti mawadda warahmah artinya suami istri itu kalau suami sakit istri sakit suami senang istri senang begitu juga dalam masyarakat kalau di dalam masyarakat itu kita ingin harmonis harus seperti kal jasadil wahid seperti sebuah yang satu kalau ada sebuah yang lain sakit kita sakit semua dan juga ada salin pengertian salin memaklumi jangankan salah jangankan benar salah pun maklum oh mungkin ini kurang maklum lah mungkin kondisi atau hambatan dan sebagainya itu maklum tapi kalau tidak ada salin pengertian salin menyayangi jangankan salah benar pun diputar-putar supaya jadi salah ini ini namanya disharmoni tidak terjadi harmonis karena itu rumah tangga anda buat menjadi rumah tangga yang sekina mawadda dan rahma yang juga di dalamnya ada husnud tafahum salin pengertian insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi keluarga yang baik amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin walaih sahbihi ajma'i Allahumma alif baynahumma kama alafta bayna adam wa hawwa kama alafta bayna Sayyidina Sayyidina Muhammadin sallallahu wa khadijat al-kubur ya Allah pertautkanlah keduanya hati kedua mempelaini seperti kau pertautkan antara Nabi Ibrahim dan Ibu Hawwa dan antara Nabi Muhammad dan Siti Khadijah Allahumma bariklahumma wajma' bikhairin baynahumma ya Allah berkatilah kedua mempelai ini dan persatukan keduanya yaitu dengan kebaikan kebaikan Allahumma yassir umurahumma wabaligh muradahumma ya Allah mudahkanlah keduanya dalam segala urusannya dan sampaikan tujuan keduanya di dalam membangun rumah tangga yang sekina Allahumma husil makasidahumma wakti hajatihimma hasilkanlah tujuan keduanya dan penuhilah semua kebutuhannya wa asleh jami'a umurihima umuri dinihima wa umuri dunyahuma perbaikanlah semua urusannya urusan dunianya urusan agamanya Allahumma aja'al Allahumma rzuq al-mawadda wal-rahmata wa husnat fa'hum baynahuma ya Allah berikanlah keduanya keduanya dalam rupa tangga hidup dipenuhi dengan mawadda rahmah dan salin pengertian Allahumma rzuq al-rahmata wal-rahfada salihina lahuma ya Allah berikanlah kepada mereka keturunan-keturunan yang salih anak cucu yang salih salih Allahumma adim ta'allakuhuma ila akhir hayatihima ya Allah langgangkanlah pertautan hubungan suami-isteri keduanya sampai akhir hayat mereka berdua Rabbana adina fid dunya hasanah fil akhirat ya hasan waqina adha benar salallahu ala syaitina muhammadin walal alayhi sahab ajma'in subhan rabbika rabbil azzati am al-sifun salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam al-sifun